Intro Halo guys, jumpa lagi dengan channel Best Hobby Kali ini kita akan membahas tentang cara menanam teratai tropikal Teratai tropikal itu seperti ini teman-teman Umbinya itu mengarah ke bawah bukan ke samping Kadang-kadang berbentuk seperti ini, kadang-kadang berbentuk oval Nah ini adalah teratai tropikal teman-teman Teratai tropikal ini sangat sering berbunga ya Bahkan hampir seti hari kalau perawatannya benar teman-teman Nah kalau teman-teman menanam dengan tanah campuran Antara tanah liat dan tanah hitam seperti ini Teman-teman bisa letakkan pupuk langsung di dasar pot seperti ini Dan jika teman-teman menggunakan tanah hitam saja atau tanah kebun Pupuknya teman-teman bungkus dulu dengan koran untuk mencegah Penguapan atau pelepsasan terlalu cepat Nah ini teman-teman tutup dengan tanah pupuknya seperti ini Lalu buat sedikit lubang untuk memasukkan akar tanaman Nah teman-teman sewaktu memasukkan hanya cukup sampai di sini Lihat jari saya Masukkan akar seperti ini Lalu tutup Seperti ini teman-teman Lalu teman-teman tekan-tekan sedikit supaya jangan mengambang Jika teman-teman menggunakan tanah hitam seperti ini Teman-teman masukkan Dan tekan agak kuat teman-teman ya Supaya akar tanaman dan akarnya tidak mengambang keluar dari air Tekan sedikit kuat di samping-samping akar itu teman-teman Atau teman-teman nanti kalau mengambang teman-teman bisa menggunakan batu untuk menahan akar ya teman-teman Tapi saya biasanya tidak menggunakan batu karena tidak pernah mengambang Nah lalu Jika teman-teman menggunakan dua pot Satu pot ini bisa langsung teman-teman masukkan ke pot yang luar seperti ini Ya ini lebih bagus ya teman-teman Teman-teman nanti penanganan selanjutnya ini akan lebih gampang untuk teratai tropical Seperti ini teman-teman Menggunakan dua pot Tapi pot dalam jangan terlalu besar ya teman-teman Untuk tropical gunakan pot kecil sudah cukup Kalau menggunakan pot langsung satu pot saja teman-teman langsung isi air seperti ini Jika teman-teman menggunakan satu pot saja itu gunakan tanahnya cukup seperempat ya teman-teman Lalu isi air penuh seperti ini Nah daun harus tetap berada di atas air Oke teman-teman sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe tekan tombol lonceng dan komentar Thank you all